Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak kagal paham Intro Mahfud MD dukung perbu KPK tetapi tak bisa menentang presiden Sikap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Minko Polokan Mahfud MD tidak berubah soal penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PERPO untuk membatalkan undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Bidana Korupsi atau UU KPK hasil revisi Mahfud menyatakan tetap mendukung jika presiden Jokowi Dodo ingin menerbitkan perbu KPK namun mantan ketua MK itu tak bisa menentang keputusan presiden Jokowi presiden Jokowi memastikan tidak akan merebitkan perbu untuk mencabut undang-undang KPK ia beralasan ingin menghormati proses uji materi undang-undang KPK yang tengah berjalan di MK sebelum membentukan kabinet saya sudah menyampaikan pendapat ke presiden tentang perlunya PERPO dan kami mengatakan ada tiga alternatif kami sudah mengatakan sikap masing-masing termasuk sikap saya mendukung PERPO ujar Mahfud saat ditemui di Kemenkopo Lukam, Jakarta Pusat pada hari Selasa 5 November namun kata Mahfud ia tidak bisa menentang apa yang menjadi keputusan presiden Jokowi Dodo untuk menunda penerbitan perbu KPK sebagai seorang menteri Mahfud harus tunduk pada keputusan Jokowi di sisi lain Mahfud menegaskan bahwa kewenangan untuk penerbitan perbu ataupun tidak merupakan hak prerogatif dari presiden yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun kami sudah menyatakan pendapat pada waktu itu nah sekarang sudah menjadi menteri masa memenantang itu ketah Mahfud sejak awal sebelum menjadi menteri pun saya katakan itu memenang presiden nah kalau sudah memenang kemudian tidak dipilih itu kan sebagai kebijakan kan itu memenang penuh presiden ucapnya terkait harapan publik sebagai menteri Mahfud menegaskan bahwa dirinya tidak dapat mendesak presiden Jokowi Dodo untuk menerbitkan perbu KPK ia tidak bisa mendesak presiden meski sejumlah elemen masyarakat sipil berharap agar Mahfud mengusulkan presiden Jokowi Dodo untuk menerbitkan perbu KPK gak ada gunanya berharap di saya wang saya bukan pemegang kewenangan ujar Mahfud seperti diketahui sejumlah akademisi dan pegiat anti korupsi berdesak agar presiden Jokowi menerbitkan perbu untuk membatalkan undang-undang KPK hasil revisi atau undang-undang nomor 19 tahun 2019 mereka menilai sejumlah pasal dalam undang-undang yang baru itu berpotensi untuk melembahkan KPK dan upaya pemberantasan korupsi Mahfud pun memastikan masukan dari masyarakat sipil telah ia sampaikan kepada presiden Jokowi tetapi saya sampaikan suara-suara itu pasti saya sampaikan tapi yang punya kewenangan tetap presiden makanya presiden mengatakan visi presiden itu adalah visi presiden menteri tidak boleh punya visi lepas ucap Mahfud masih ada kemungkinan menurut Mahfud masih terbuka kemungkinan presiden Jokowi Dodo menerbitkan perbu KPK Mahfud pun menekankan sikap presiden Jokowi untuk tidak menerbitkan perbu KPK belum final karena masih menunggu proses judicial review atau uji materi ke MK presiden itu belum memutuskan mengeluarkan perbu atau tidak mengeluarkan perbu jadi berita yang menyatakan presiden menolak mengeluarkan perbu itu kurang tepat presiden menyatakan belum perlu untuk mengeluarkan perbu ujar Mahfud ia mengatakan presiden Jokowi nanti akan mengevaluasi lebih dulu keputusan MK sebelum menentukan sikap jika hasil putusan MK dinilai tidak memuaskan dan implementasi udang-udang cenderung mengarah pada pelemahan KPK tidak tertutup kemungkinan presiden Jokowi Dodo akan menerbitkan perbu saya sudah bicara dengan presiden biarlah diuji dulu di MK nanti sesudah MK kita pelajari apakah keputusan MK itu memuaskan atau tidak benar atau tidak nanti kita evaluasi lagi kalau perlu perbu ya kita lihat tutur Mahfud kesempatan perkuat pemberantasan korupsi saat ditanya terkait dengan anggapan bahwa presiden Jokowi mendukung upaya pelemahan pemberantasan korupsi dengan tidak menerbitkan perbu KPK Mahfud pun enggan berkomentar saya tidak akan mengomentarnya itu sejak dulu sudah ada anggapan yang mendukung pelemahan KPK yang satu mendukung penguatan jadi itu ya terserah masing-masing saja tapi negara ini harus berjalan kalau saya prinsipnya apa yang tersedia untuk dikerjakan kerjakanlah itu dulu ucap Mahfud menurut Mahfud masih ada upaya lain yang dapat dilakukan untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi misalnya dengan memperkuat institusi kejaksaan dan kepolisian kemudian memilih figur terbaik untuk duduk dalam jajaran Dewan Pengawas KPK dan mendorong KPK agar menangani kasus-kasus besar kita itu punya kok kesempatan yang tersisa bagaimana sekarang menguatkan kejaksaan agung dan kepolisian bagaimana mencari Dewan Pengawas yang bagus bagaimana sekarang KPK itu didorong untuk menangani kasus-kasus besar kata Mahfud itu sisa yang tersedia masih terbuka kemungkinan itu nanti kita lihat perkembangannya tutur dia berbuka PK tak terbit dalam 100 hari Ichiwe minta Mahfud mundur Indonesia Corruption Watch Ichiwe menyebut Mahfud MD lebih baik mengundurkan diri dari Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan atau Minko Purukam jika dalam 100 hari pemerintah tidak menerbitkan peraturan pemerintah mengganti undang-undang atau perpu untuk membatalkan undang-undang KPK yang baru Ichiwe menilai aspek hukum dan HAM perlu difokuskan dalam 100 hari Kabinet Indonesia Maju seharusnya Prof Mahfud mengundurkan diri jika ia tidak bisa menyelamatkan KPK dalam waktu 100 hari tutur peneliti Ichiwe Kurnia Ramadana di kantornya pada hari Senin 28 Oktober lalu Kurnia pun mengingatkan perkataan Mahfud dalam sebuah acara di stasiun televisi swasta kala itu Mahfud menyebut penerbitan perpu adalah opsi yang paling mungkin untuk membatalkan undang-undang KPK hasil revisi yang kini menjadi undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang KPK selain itu kata Kurnia Mahfud juga sempat tadi bersama dengan puluhan tokoh masyarakat untuk bertemu Jokowi di Istana Merdeka membahas polemik revisi undang-undang KPK salah satu poin yang mencoba dalam pertemuan itu adalah menerbitkan perpu untuk membatalkan undang-undang KPK yang baru saya rasa 100 hari waktu yang tepat untuk diberikan publik kepada Mahfud MD karena selama ini Mahfud MD dikenal sebagai figur yang pro terhadap pemberantasan korupsi imbuhnya Kurnia pun menyebut Mahfud yang kini menjabat sebagai menko pelukam seharusnya bisa mengusulkan kepada Jokowi agar segera untuk menerbitkan perpu KPK menurutnya dalam 100 hari ke depan setelah dilanti Mahfud pun harus berhasil membuat Jokowi mengeluarkan perpu KPK sebab Prof Mahfud kan yang punya akses kepada Presiden untuk ketemu langsung bicara langsung sama Presiden sehingga bisa jelas kapan waktunya ada bisa bahas perpu dan kapan Presiden akan keluarkan perpu Katanya, sejumlah agama masyarakat menolak undang-undang KPK yang baru disahkan oleh DPR Mereka menganggap undang-undang tersebut berpotensi melemahkan KPK dalam melakukan kerja-kerja pemberantasan kasus korupsi Demonstrasi dilakukan di berbagai wilayah termasuk di Jakarta yang dipusatkan di gedung DPR-MPR Mahfud MD bersama dengan sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang juga sempat bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Negara Jakarta Mereka pun sempat membicarakan undang-undang KPK yang ditentang oleh sejumlah pihak Waktu terus berjalan, undang-undang KPK disahkan Jokowi pun tak kunjung menerbitkan perpu Mahasiswa pun kembali menggelar unjuk rasa Mahfud lalu dilantik menjadi mengepul hukam dalam Kabinet Indonesia Maju Beberapa hari setelah resmi menjadi Menteri Mahfud mengaku belum bisa berkomentar soal wacana penerbitan perpu KPK oleh Jokowi Mahfud beralasan sedang beradaptasi dengan Kemenkopul Hukam usai dilantik Kami belum koordinasi dengan Departanan Teknis Saya dalam seminggu menargetkan saya mengenal profil dan juga anatomi Kemenkopul Hukam dulu Wujan Mahfud di kantor Kemenkopul Hukam Jakarta pada hari Jumat 25 Oktober Mahfud MD mengaku belum bahas perpu usai dilantik oleh Jokowi Batri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MDM yang katakan Belum bisa berkomentar soal wacana penerbitan perpu KPK oleh Presiden Jokowi Mahfud beralasan sedang beradaptasi dengan Kemenkopul Hukam usai dilantik Mahfud menerangkan sampai saat ini sudah mengundang seluruh pejabat eselon 1 Kemenkopul Hukam Untuk memaparkan persoalan di setiap deputi Ia juga mengaku telah berdiskusi banyak dengan Sekretaris Minkopul Hukam Legend TNI Triswan Donald Namun ia kembali menegaskan pemaparan dan diskusi itu belum masuk kepada hal yang spesifik Ia berkata masih dalam tahap identifikasi Misalnya mengenai pelanggaran HAM, pelanggaran hukum hingga deradikalisasi Itu masih masuk dalam proses pembahanan, bukan pembahasan Sekarang saya masih proses pembahanan, bukan untuk proses pembahasan itu Ujarnya, Mahfud menegaskan pembahanan diperlukan untuk kepentingan kerja Kemenkopul Hukam di depan Setelah pembahanan, berbagai persoalan pelukam termasuk mengenai perpu KPK Akan dibahas dalam rapat diantaranya dengan pemimpinan kementerian dari lembaga terkait Ia memperkirakan pembahasan akan dilakukan pekan depan Tergantung apakah di sana istana ada agenda atau tidak Atau kapan yang tidak ada agendanya Ujar Mahfud Sebelumnya, Jokowi berencana merebitkan perpu KPK usai bertemu dengan sejumlah tokoh nasional Rencana penerbitan perpu KPK merupakan respon terhadap kalangan aktivis hingga mahasiswa Yang menolak pengasahan revisi undang-undang KPK Yang dinilai telah menembahkan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia Terima kasih telah menonton!